Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi perkampungan pemuda HKBP Jetun, Silangit, pada 19 Mei 2022 yang lalu. Menteri BUMN Erick Thohir berkesempatan mengunjungi stand produk-produk buatan jemaat gereja HKBP, khususnya HKBP Distrik 7 Samosir yang digagas prasis Distrik 7 Pendeta Renjustin Gultum, STHMA. Produk-produk kali ini bersumber dari berbagai kawasan pelayanan di Samosir dan telah didaftarkan secara resmi sebagai produk lokal jemaat gereja di Dinas Tenaga Kerja Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kooperendak Kabupaten Samosir. Sebagai respon akan hal itu, di dalam kunjungannya, Menteri Erick Thohir mengapresiasi upaya HKBP Distrik 7 Samosir dan membeli seluruh produk-produk jemaat gereja HKBP Distrik 7 Samosir untuk menambah sukacita warga gereja. Pada kesempatan yang sama, di dalam aula perkampungan pemuda Jetun, Silangit, ada beberapa distrik yang juga hadir dalam membawakan produk-produk usaha kecil dan menengah masyarakat jemaat dari gereja yang bersangkutan. Tidak hanya Distrik 7 Samosir, ada pula Distrik Dairi, Sibolga, dan unit-unit pelayanan yang terdapat di dalam bidang diakonia. Dan di dalam kata sambutannya, Menteri Erick Thohir kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong majunya sektor UMKM dengan pengoptimalan produk lokal unggulan daerah. Rencana ini bagian dari upaya membentuk ekosistem perekonomian guna mengejar target Indonesia menjadi empat negara terbesar secara ekonomi di dunia pada 2045. Sebagai respon terhadap dorongan pemerintah dan untuk meresponi pelayanan yang utuh dan holistik, HKBP Distrik 7 Samosir juga telah membuat guesthouse atau penginapan jemaat, cafe puro, dan badan usaha distrik yang telah diresmikan oleh Opui Epurus HKBP dan Opumburu di dalam kesempatan yang berbeda. Itu sebabnya, pembinaan dan pengembangan kualitas gereja-gereja lokal HKBP khususnya Distrik 7 Samosir masih terus digalakkan hingga boleh dinikmati banyak warga gereja, khususnya dalam hal ini digagas oleh Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Rencustin Gultong, SDHMA. Untuk itu, upaya-upaya pembinaan jemaat, penguatan spiritualitas, serta pengembangan kompetensi dan kreativitas warga masih digagas oleh HKBP Distrik 7 Samosir sehingga dihasilkan produk-produk yang bisa dijajakan di dalam badan usaha yang dikelola oleh HKBP Distrik 7 Samosir.